Jadi, kasusnya seperti ini saat, apa namanya, istri itu beli emas, kan tunai, kita udah tahu hukumnya tunai. Pada saat menjual, menjual emasnya, si pemilik toko emasnya, membayar uang kita secara transfer, 1x24 jam. Tidak boleh? Iya, itu kan tidak boleh, 90% toko emas seluruhnya seperti itu, jadi kami seakan-akan, seperti terjebak gitu, sedangkan kita butuh uang dengan mengeluarkan ini, apakah bisa dengan syarat pengganti dengan hukumnya itu satu? Surat nota, nota yang dikeluarkan dari si toko tadi. Kalau cek dia bisa, kalau cek bisa, tapi cek yang enggak kosong, cek itu sama dengan uang, tapi tentunya cek yang ada uangnya. Kalau nota dari toko itu tidak berlaku, Risa, hukumnya. Nota toko kan bukan uang, emang nota toko bisa Anda belikan barang gitu? Berarti, solusi untuk barang seperti ini? Seperti apa? Tidak ada solusinya, sekecuali tunai, Satu. Solusinya adalah, Anda titipkan dulu emas Anda ke dia, saya belum jual ini. Itu saat ke pegawainya? Bukan ke pegawainya, ke pembelinya, toko yang tadi. Sekarang saya enggak mau jual dengan cara begini karena haram. Jelas. Lalu bagaimana solusinya? Kalau besok Anda baru bayar, ini saya juga sekarang emas saya titip dulu aja. Saya bukan jual ke Anda, saya titip konsekensinya apa besok. Kalau harga emas naik tentu dengan harga besok. Tapi kalau saya setuju dengan harga hari ini juga enggak ada masalah, saya rugi-rugi dikit lah. Dan kalau besok harganya turun juga enggak masalah begini saya turun. Dan penting akarnya besok. Jelas. Jelas. Kalau besok ketika uang Anda ingin kirimkan dan sudah masuk ke rekening saya, baru pada saat itu kita transaksikan. Uang yang di tangan saya, Anda telepon dia, ini uang sudah masuk, umpamanya sekian ratus juta. Emas yang di tangan Anda itu, saya jual ke Anda, dan uang saya terima sekarang, ini sudah halal, Alhamdulillah. Ini kobet hukmi namanya. Oh iya. Karena bacanya di buku orang paham itu tidak hukmi. Nah, itu berarti emas sendiri berada di tangan si tokoh. Tegaya tokoh ya, Satya? Sebagai sisipan, ya. Oh, kenapa. Nah, kalau Anda pinjamkan kepada dia. Nah, soalnya kan yang transport kan kantor pusatnya dia itu. Ya, itu dititipkan dulu aja. Nah, itu hukum ini berlaku enggak, Sat, dengan logam mulia seperti berlian? Kalau berlian tidak perlu tunai, itu hanya untuk emas dan perak dan mata uang. Nah, istri ini punya berlian, Sat. Oh, tadi kata untuk emas. Iya, maksudnya kalau ada berlian, terkadang ada kandungan emasnya itu, Sat, pengikut. Emasnya itu pengikut sekitar 2 gram, misalkan. Kalau emasnya pengikut, boleh. Nah, sarap pengikutnya itu berapa, Sat? Minimal berapa? Coba saya tanya. Namanya pengikut tentu, entuh, tahu lah. Yang namanya pengikut tentu enggak lebih mahal daripada yang diikuti. Nah, Sat. Harga berliannya berapa? Coba, maaf. 50. Nah, harga emasnya? Paling sekitar 2 gram. Sekitar 2 jutaan. Iya, pengikut namanya itu. Tapi kalau emasnya 80 juta, berliannya 50 juta, berarti berliannya mengikut ke emas. 6. Iya. Kalau ini, boleh hentak jual dengan cara tidak tunai. Alhamdulillah, Sat. Boleh. Asalnya dikeluar dong. Iya, boleh. Kalau gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sat. Sekeran, Jazakallah, Barakallah, Fiksa. Tidak perlu formula, tidak perlu rumus yang saya sampaikan tadi ya. Alhamdulillah, Sat. Tapi itu ada ilmu yang terbaru yang berbaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sat. Sekeran, Sat.